Tidak ada yang bisa mengelak bahwa Mike Tyson adalah salah satu petinju kelas berat terbaik yang pernah ada. Mike Tyson pernah menyandang 4 sabuk juara bergengsi kelas berat sekaligus. 4 sabuk yang pernah disandang Mike Tyson tersebut adalah WBC, WBA, IBF, dan The Ring. Pria yang kini sudah berusia 55 tahun itu juga pernah menjalani rekor tak terkalahkan dalam 37 duel. Namun, sang legenda tinju sudah lama tidak melakoni duel profesional. Terakhir kali Tyson naik ring dalam laga profesional adalah kalah melawan Kevin McBride pada tanggal 11 Juni 2005. Pada duel tersebut, petinju yang dikenal sebagai The Baddest Man on the Planet itu kalah dengan keputusan RTD atau keputusan teknis dari wasit. Pada 2020, Mike Tyson sempat kembali ke ring tinju untuk berhadapan dengan Roy Jones Jr. bertajuk laga eksibisi yang berakhir imbang. Petinju kelas berat yang saat ini memegang sabuk terbanyak adalah jagoan Ukraina, Oleksandr Usik. Usik saat ini menyandang sabuk WBA, Super, IBF, WBO, dan IBO. Dia mendapatkan 4 sabuk duel itu hanya dalam sekali duel. Oleksandr Usik merampasnya dalam pertarungan kontra pemilik sebelumnya, Antoni Yoshua, pada tanggal 25 September 2021 di Tottenham Hotspur Stadium. Mike Tyson pun memberi komentarnya pada duel Antoni Yoshua versus Oleksandr Usik itu. Setelah menonton pertarungan antara Antoni Yoshua melawan Oleksandr Usik, mungkin mereka mengalami malam yang buruk, kata Tyson. Dari penampilan itu, apakah Anda pikir mereka bisa mengalahkan saya di masa jaya saya, kata Mike Tyson. Pernyataan Mike Tyson lantas mendapatkan tanggapan dari pemegang sabuk kelas berat WBC dan The Ring, Tyson Fury. The Gipsy King mengatakan bahwa si leher beton akan mengalahkan Antoni Yoshua dan Oleksandr Usik. Mike Tyson, Anda akan mengalahkan sepasang pecundang itu, kata Tyson Fury. Terima kasih telah menonton!